Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, hari ini sudah 5 hari mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pemudik yang berkendara dengan mobil pribadi pun sudah meningkat secara signifikan. Hal itu membuat area peristirahatan atau rest area sebelum keluar tol dari Kali Kangkung, Semarang penuh. Akibatnya sebagian pemudik lain terpaksa beristirahat sejenak di bahu jalan tol. Sejumlah pemudik memilih berhenti di bahu jalan tol sebelum keluar di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah pagi tadi. Seperti Joko, pemudik asal Karawang yang hendak menuju Cepu, Jawa Tengah, Ia memilih berhenti di bahu jalan karena rest area ditutup akibat membeludaknya pemudik yang beristirahat. Demi keamanan berkendara, Joko yang sudah mengantuk pun memilih berhenti di bahu jalan. Memang tadi di rest area sempat terjadi penumbukan, banyak sekali kendaraan. Dan tentunya padat lokasi tadi sempat ditutup beberapa area. Akhirnya kita juga harus jalan terus, ternyata saya tidak menuhi rest area yang lain, artinya terlalu jauh, kondisi saya kurang maksimal untuk melanjutkan perjalanan, istirahat sejenak di sini. Hal yang sama juga dilakukan oleh Henki, pemudik asal Bekasi yang menuju Magelang, Jawa Tengah. Meski berhenti di bahu jalan juga membahayakan, namun karena rest area yang penuh, ia tak punya pilihan selain beristirahat di bahu jalan tol. Yang sekarang ini rest area-nya padat banget. Padahal ini kan sebenarnya masih jauh ya, H-3. Kalau prediksinya H-3 ya ini, tapi sekarang aja udah padat banget, rest area sih udah nggak memungkinkan. Para pemudik pun berharap kedepannya rest area bisa diperbanyak dan fasilitas ditambah, terutama pengisian BBM dan peningkatan kebersihan toilet. Dari Semarang, Jawa Tengah, Disa Amora dan Farandi Purba, AI News melaporkan.